Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di pertemuan sel berikutnya dari yang kemarin yang telah kita bahas mengenai salep nah untuk yang sekarang pertemuan kali ini adalah tentang pasta nah menurut Ansel bahwa pasta itu sama dengan salep ya, kemarin juga udah dijelaskan dia salep ya, bahwa itu merupakan bagian dari salep pasta itu ya nah cuma bedanya kemarin kan kalau di pasta itu adalah bahan padatnya itu lebih besar persennya ya dibanding dengan yang salep kemudian persen bahan lemaknya juga dia lebih sedikit dibanding dengan salep ya nah pasta ini yang keras dan absorpsif sehingga dia pada saat pemakaian pasta akan tetap tinggal di tempatnya dengan sedikit kecendurungan melunak dan akan meleleh atau mengalir ya sehingga dia efektif untuk digunakan pada absorpsi sekresi cairan serosa pada tempat pemakaian jadi untuk pasta ini dibanding dengan salep dia konsistensinya lebih lunak ya karena tadi dia bahan lemaknya lebih sedikit dibanding yang salep kemudian dia akan apa akan lama tinggal di tempat apa namanya tempat pemakaiannya dibanding dengan sediaan krim karena dia tadi dibanding dengan krim lemaknya lebih banyak sebetulnya ya dibanding dengan krim kemudian apa sifat tadi agak keras ya jadi jadi kalau dibandingkan itu salep pasta baru dengan krim ya dibandingkan seperti itu jadi ini sangat efektif untuk nanti apabila ada apa di tempat lukanya itu misalkan dia ada cairan ya disana jadi sehingga nanti dia akan lebih lama tinggalnya dibanding dengan krim kalau krim otomatis kalau ada cairan di tempat pemakaian dia akan meleleh kalau dia ikut apa namanya hilang ya seiring dengan adanya cairan tersebut nah kalau dengan pasta dia akan lebih lama tinggalnya ya nah misalkan pada luka akut yang cenderung mengeras menggelembung atau yang mengeluarkan darah nah ini lebih disukai dibanding dengan salep nah kalau yang salep kan itu lebih konsistennya lebih keras ya kalau pasta itu lebih lembek atau lebih lunak nah itu lebih pemakaiannya lebih disukai ya untuk pemakaian pada luka seperti ini tetapi karena tadi sifatnya yang agak kaku ya dibanding dengan krim dia tidak dapat ditembus juga karena tadi ada lemaknya pasta ini umumnya tidak disukai untuk pemakaian yang berbulu jadi nantinya kalau di tempat yang berbulu apa namanya agak kurang rata mungkin nanti ya di saat pemakaiannya nah ini mungkin kalian sering dijumpai contoh sediaan pasta adalah kalau bukan yang sediaan obat adalah pasta gigi ya tinggal nanti kalian silakan cari sediaan obat yang mirip seperti pasta gigi intinya konsistensi itu seperti ini tidak jauh dengan pasta gigi seperti itu nah kita masuk ke definisi ya definisi pasta menurut parmakope merupakan sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih obat yang digunakan untuk pemakaian topikal jadi untuk pemakaian luar sedangkan menurut Aulton di pharmaceutical practice bahwa pasta merupakan ointment atau salep yang mengandung sekitar 50% serbuk yang terdispersi dalam basis lemak namun pasta ini kurang berlemak dibanding salep tadi sudah dijelaskan di awal dibanding dengan pasta lemaknya itu lebih sedikit dibanding salep nah karena serbuk akan mengabsurkan sebagian hidrokarbon air jadi nanti karena dia ada serbuknya dia akan menyerap sebagian di basis salepnya di basisnya itu ya jadi kalau dibandingkan konsistensinya kemarin kan sudah dibahas di salep bahwa ada beberapa sediaan salep berdasarkan konsistensinya mulai dari salep ada pasta ada krim ada gel seperti itu jadi dibandingkan dengan salep pasta itu dia konsistensinya lebih lunak karena lemaknya lebih sedikit dibanding salep tapi bila dibandingkan dengan krim itu konsistensinya lebih keras dibanding dengan krim karena krim itu ada sebagian apa namanya lebih bentuknya itu minyak dalam air jadi dia lebih lebih lunak lagi dibanding dengan pasta nah sedangkan menurut Kleckman di parmasi industri salep pasta itu merupakan salep yang di dalamnya dia ditambahkan zat padat yang tidak larut dalam konsentrasi yang tinggi tadi zat padatnya ada bentuknya yang serbuk nah biasanya dia digunakan sebagai penghambat yang melindungi kulit maksudnya dia apa namanya akan lama lebih lama tinggal di dalam apa bukan di dalam di permukaannya karena tadi ada 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 lemaknya ya nah sehingga nanti bisa digunakan dalam pengobatan misalkan untuk masker pelindung muka atau bibir dari sinar matahari nah itu bentuknya yang pasta banyaknya ya misalkan di kulit ada non up ada sediaan apa namanya yang untuk proteksi sinar UV ya atau kayak sunblock gitu kan nah itu itu digunakan untuk itu atau untuk di bibir gitu kan nah itu biasanya lebih kesediaannya bentuknya pasta walaupun ada sebagian yang bentuknya krim ya nah sedangkan untuk karakteristiknya dari sediaan pasta ini dia itu merupakan apa dari pasta ini dia memiliki daya absorpsi pasta itu lebih besar jadi daya serapnya lebih besar bila dibandingkan dengan salep ya kemudian sering digunakan untuk mengabsorpsi sekresi cairan serosal pada tempat pemakaiannya tadi jadi dia lebih baik ya untuk pemakaian yang bila ada luka yang mengeluarkan sekresi cairan serosal ya itu lebih bagus jadi akan daya absorpsinya lebih bagus ya kemudian tidak sesuai dengan tubuh yang berbulu intinya jadi untuk pemakaian yang di tempat berbulu itu kurang bagus ya untuk pemakaiannya karena nantinya dia tidak akan merata kemudian mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian luar atau topikal ya kemudian konsistensinya lebih kenyal dibanding unguentum atau salep ya dia lebih apa namanya ya lebih kenyal itu dibanding kalau salep kan agak keras ya kalau pasta ini agak sedikit nyata dilembek ya kemudian tidak memberikan rasa berminyak seperti salep kalau salep kan dia konsistensi dari lemaknya lebih besar dibanding dengan pasta sehingga dia tidak terlalu banyak mengandung lemak atau minyak ya kemudian memiliki presentasi bahan yang lebih besar ya dibanding dengan salep tadi ya dia bahan serbuknya lebih besar nah disini ada penggolongan pasta berdasarkan farmakope ada dua kelompok utama pasta yang pertama kelompok pasta yang dibuat dari gel fase tunggal yang mengandung air nah ini contohnya adalah ya pasta natrium karboksi metil serosa atau pasta NA CMC ya kemudian ada kelompok pasta yang berlemak dia mengandung lemak berarti ya nah contohnya adalah pasta zinc oksid nah ini dia sediaannya padat bentuknya kaku-mengkaku tidak meleleh pada suh tubuh dan berfungsi sebagai lapisan pelindung pada bagian yang diolesi nantinya jadi kalian nanti tergantung tadi ya pemakaiannya kalau misalkan ini nih kalau tadi kan pasta itu tidak baik digunakan pada lokasi yang berbulu mungkin ada pasta ini yang dia mengandung air nah itu bisa digunakan untuk daerah yang berbulu dibanding dengan yang pasta yang berlemak nah ini karena ada pasta yang mengandung air selanjutnya ada pasta natrium karboxy methyl solurosa kemudian ini ada pasta zinc oksid nah ini sediaan lebih kaku tapi dia akan lebih dibanding dengan salap salap lebih kaku namun ini dibandingkan dengan yang pasta mengandung air pasta yang berlemak itu lebih kaku dan tidak meleleh pada suh tubuh jadi dia akan lama kontak di bagian tubuh yang kita pakai pastanya nah sedangkan menurut Anif ini di buku di bukunya bahwa ada beberapa pengelompokan dari pasta itu ada pasta yang berlemak nah pasta yang berlemak ini merupakan salap yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau yang bentuknya serbuk jadi dia lebih beda-beda tipis dengan salap tapi dia tetap salap itu lebih besar kandungan lemaknya cuma bedanya dengan yang salap dia lebih di apa pasta itu lebih besar kandungan zat padatnya kemudian ada pasta kering nah kalau pasta kering merupakan pasta yang bebas lemak mengandung lebih kurang 60% zat padat itu lebih besar lagi jadi agak dibanding yang berlemak itu agak kalau yang berlemak mungkin agak lembek-lembek kalau yang kering dia sedikit apa namanya lebih yang namanya pasta kering berarti dia lebih kering dia lebih lebih besar kandungan zat padatnya dibanding lemaknya kemudian ada pasta pendingin yaitu serbuk minyak lemak dan cairan berail nah disini dia bentuknya seperti ini nah ini lebih dikenal dengan salat tiga darah nah itu dia kalau di ini apa namanya jadi lemak tapi dia dipakai ada cairannya jadi berair jadi kayak yang tadi dia pasta yang mengandung air ya seperti itu kemudian ada pasta yang campuran atau denti denti fisi campuran kental yang terdiri dari serbuk dan gliserin yang digunakan untuk membersih gigi nah ini biasanya yang denti fisi itu untuk apa namanya dental pemakaian pasta gigi yang sering digunakan nah ada beberapa perbedaan antara sediaan pasta dengan salep yang pertama perbedaannya tadi persentase bahan padat itu lebih besar dibanding dengan salep untuk pasta sehingga menjadi kenta dan kaku dibanding salep tapi tetap karena walaupun tadi apa namanya salep itu lemaknya lebih banyak tapi kalau yang pasta tetap kaku karena kandungan serbuknya lebih besar dibanding dengan salep kemudian daya absorpsi atau daya serap pasta itu lebih besar dibanding salep karena apa presentasi persentase persentase bahan yang digunakan yaitu persentase bahan padat itu lebih besar dibanding salep sehingga dia akan lebih besar daya serapnya dibanding yang salep kemudian lebih sering digunakan untuk mengabsorpsi sehari apa sekresi cairan serosa pada tempat pemakaian ya itu jadi untuk yang pasta itu lebih bagus digunakan untuk yang lokasi apa namanya lokasi yang mengeluarkan sekresi cairan serosa ya kemudian cocok juga untuk yang luka akut ya nah setiap kesediaan pasti ada keuntungan atau kelebihan dan kekurangannya ya nah disini pasta juga sama ada memiliki kekurangan dan kelebihannya nah kelebihannya atau keuntungannya yang sediaan pasta ini mengikat cairan sekret tadi yang apa namanya dia akan mengabsorpsi jika ada luka yang mengeluarkan cairan nah di luka suka ada keluar ya cairan-cairan gitu ya nah dengan adanya pasta itu akan lebih bagus karena dia akan lebih mengabsorpsi atau menyerap cairan tersebut kemudian tidak memiliki daya penetrasi gata sehingga dia akan mengurangi rasa gata luka kadang ada beberapa kesediaan kalau digunakan di tempat apa namanya tempat pemakaian dia ada rasa gata sedangkan yang pasta tidak ya kemudian lebih melekat pada kulit sehingga dia kontaknya lama di jaringan tersebut ya dibandingkan dengan krim kalau krim kan pas kita tempelkan langsung dia hilang karena basisnya lebih banyak lebih ke air nah itu berbeda dengan yang pasta dia akan lebih lama kontaknya karena dia mengandung lemak ya kemudian konsentrasinya lebih kental dibanding salep tadi maksudnya dia lebih kental tuh apa namanya kalau salep kan kadang dengan suhu tubuh dia akan meleleh karena dia kandungan lemaknya walaupun tinggi tapi dengan adanya suhu dia stabilitas akan berkurang nah kalau yang pasta dia akan lebih kental dibanding yang salep karena apa dia mengandung lebih besar apa namanya izat padat atau yang serbuknya tadi ya sehingga dia akan lebih kental dibanding yang salep kemudian daya absorpsi sediaan pasta itu lebih kurang lebih besar dan kurang berlemak dibanding dengan sediaan salep intinya gini jadi kalau pasta itu absorpsinya itu lebih besar daya apa namanya daya lekat di bagian kontak kulitnya itu lebih besar tetapi kandungan lemaknya dia lebih sedikit dibanding dengan salep ya tetapi tadi selain beberapa keuntungannya atau kelebihan dari pasta ada beberapa kekurangannya ya yang pertama karena dia sifatnya dari pasta itu kaku dan dia tidak dapat ditembus ya karena dia mengandung lemak pada umumnya tidak disukai pada pemakaian yang berbulu tadi ya karena sulit nantinya dia malah akan lempel di bulunya dia tidak akan meresap ke pemakaiannya di tempat pemakaiannya kemudian dapat mengeringkan kulit ya karena tadi-tadi ya konsistensinya dia tidak mengandung basisnya lebih banyaknya kelemak sehingga dia akan menyebabkan kekeringan kulit nah untuk formulanya umumnya ya untuk formula umum pasta ini adalah terdiri dari zat aktif kemudian ada basis dan juga zat tambahan nah zat tambahan tersendiri itu adalah ada pengawet ada antioksidan ada omelien ada emulsifier kemudian sulfaktan kemudian zat penstabil dan juga peningkat penetrasinya nah disini kenapa pasta digunakan pengawet karena tadi dia mengandung lemak kemudian dia juga ada airnya ya nah itu perlu ditambahkan pengawet untuk melindungi atau dia untuk mencegah kontaminan ya mencegah kontaminasi dari mikroba nah ini kita jelaskan satu-satu untuk formulanya nah untuk zat aktif zat aktif itu terdiri misalkan ada zinc oksid ada sulfur atau zat aktif lainnya sesuai apa namanya sesuai di formulanya nanti yang akan kita gunakan kemudian penggunaan pasta pada umumnya untuk antiseptik perlindungan atau penyejuk kulit dan absorbent sehingga zat aktif yang sering digunakan jadi untuk apa namanya penggunaan pasta umumnya itu digunakan untuk ya ini pasta itu untuk antiseptik perlindungan ya kemudian untuk penyejuk kulit atau absorbent nah sehingga yang sering digunakannya adalah zat-zat aktif yang sering digunakan untuk apa namanya untuk sediaan tersebut kemudian sifat dari zat aktif ini perlu diperhatikan ya karena nantinya zat aktif ini harus mampu mendispersikan secara homogen pada basis jadi jangan sampai nanti zat aktif ini dengan basis dia tidak tercampurkan ya sehingga nanti dia akan terbentuk apa namanya basis dengan zat aktif dia akan tidak homogen atau dia akan heterogen jadi dia tidak akan bercampur jadi kita harus memperhatikan ya sifat dari zat aktif itu sendiri jadi bagaimana kita mensiasatinya apabila dia tidak dapat tercampurkan bagaimana terlebih dahulu kita mensiasati zat aktif itu sendiri jadi kita harus mempelajari sifat fisik dan kimia dari zat aktif itu ya kemudian yang basis tadi zat aktif kan terdiri dari zat aktif kemudian ada basis ya nah basis ini ada beberapa macamnya yang pertama ada basis hidrokarbon sebetulnya tidak tidak jauh berbeda dengan kemarin yang dijelaskan di salep ya ada beberapa contoh basis ya nah ini ada basis hidrokarbon dia sifatnya tidak diabsorpsi oleh kulit karena dia lebih ke lemak ya kemudian tinggal di atas kulit sebagian atau satu lapisan yang menutupi dimana akan membatasi hilangnya kelembaban sehingga keadaan kulit akan tetap lunak dan menahan panas tubuh jadi intinya dia akan lebih lama tinggal di kulitnya ya kemudian dia tidak tercampurkan dengan air ya di atas permukaan kulit akan sukar dibersihkan hampir mirip dengan salep ya dia karena memiliki lemak yang tinggi ya ini kemudian dia sifatnya lengket ya kemudian akan memperpanjang waktu kontak dengan kulit dan obat jadi ini sebetulnya ada kelebihanan kekurangannya ya yang basis hidrokarbon ini kalau di hidrokarbon ini mungkin ya agak lengket kemudian dia agak sukar di ini tapi dia kelebihannya dia akan memperpanjang lama kontak antara kulit dengan obat tapi biasanya itu di kekurangan dia akan memberikan rasa yang tidak menyenangkan karena agak lama tadi ya sifatnya kalau kita pakai itu agak kalau yang krim kan dia langsung menyerap ya kalau ini kan akan berasa lemaknya kemudian dia sifatnya inek kemudian daya absorpsi airnya rendah ya tadi karena dia banyak mengandung karena ini merupakan basis lemak ya contohnya adalah vaseline ada vaseline album ada vaseline pelapum ada white petroleum atau parapin ya nah ini basis ini kita menggunakannya tergantung apa namanya tadi mau dibikin apa sediaan kita pasta yang mana ya dan tergantung dari zat aktif yang kita gunakan ya jadi kita harus pintar-pintar memilih basisnya ya agar nanti sediaan yang kita buat itu akan bagus ya kemudian ada basis yang absorpsi nah karakteristik dari basis ini bersifat hidrofil dia lebih apa namanya dibanding yang tadi hidrokarbon itu lebih ini lebih disukai itu dia suka air ya jadi akan lebih lebih mudah larut dalam air nah ini dapat menyerap sejumlah tertentu air dan larutan cair nah disini yang absorpsi ini basisnya ada yang tipe non emulsi ada yang tipe emulsi air dalam minyak nah kalau yang non emulsi basis ini menyerap air untuk memproduksi emulsi air dalam minyak nah ini contohnya ada wolfet ada wolf alcohol ada biswag ada kolesterol ya ini contoh basisnya kemudian ada yang emulsi air dalam minyak nah terdiri dari hidros wolfet atau lanolin yang sering ada di laboratorium yang kita pakai adalah lanolin ya kemudian ada basis air miscible ya nah ini keuntungannya dalam basis ini adalah miscible itu ada bercampur ya jadi nanti dia akan bercampur dengan eksudat dari luka jadi kalau dibandingkan tadi kan yang hidrokarbon kemudian ada yang basis air nah ini yang air miscible itu akan lebih lebih keabsorpsinya itu lebih besar dibanding yang tadi yang air itu dengan yang hidrokarbon mengurangi gangguan terhadap fungsi kulit kemudian kontak baik dengan kulit karena kandungan surfaktannya jadi dia itu ada apa namanya menghubungkan diri antara kan tadi pas itu pasti ada lemaknya walaupun dia sedikit nah dengan adanya basis ini jadi kayak ada penghubungnya ya miscible itu jadi dengan air dengan lemaknya sehingga ada kandungan surfaktannya kemudian biasanya ini digunakan untuk kesediaan-sediaan kosmetik ya ada contohnya adalah salep beremulsi atau fase yang beremulsi kemudian ada basis yang larut air kemudian ini kemarin juga sudah dijelaskan di salep tidak jauh berbeda ya ini untuk basis salep yang larut air contohnya adalah PEG polietilin glico keuntungannya ini adalah dia larut air absorpsi oleh kulitnya baik ya kemudian mudah melarutkan bahan yang lainnya bebas dari rasa lengket kemudian dari kenyamanan di kulitnya lebih nyaman digunakan kemudian kompatibel dengan berbagai obat dermatologi tapi ada beberapa kekurangan atau kerugiannya itu pengambilan atau optik air yang terbatas jadi apa namanya jadi terbatas untuk pengambilan kelarutan dengan airnya itu tadi jadi tergantung ya kemudian kurang lunak jika dibandingkan dengan farafin jadi dengan farafin itu farafin kan lebih apa namanya lebih cair ya dibanding dengan ini PEG kemudian mengurangi aktivitas beberapa zat antimikroba jadi ada beberapa zat antimikroba yang dia tidak dia menurunkan aktivitasnya misalkan kalian menggunakan pengawet ini kadang dia turun ya aktivitasnya kemudian juga dia akan menarutkan politen baklit jadi ini kurang baik digunakan tergantung ya penggunaan ini disesuaikan saja nantinya nah kemudian bahan tambahan yang digunakan disini tadi ada beberapa misalkan ini ada pengawet pengawet itu perlu tadi untuk menjaga kestabilannya untuk menjaga kontaminasi dari mikroba nah bahan pengawet yang digunakan perlu dijaga kestabilannya karena nanti jangan sampai bahan pengawet ini dia akan berinteraksi dengan zat lain atau bahan aktif di dalam setelah dia dikemas sehingga nanti perlu diperhatikan tadi interaksinya jangan sampai nanti pengawet ini tadi contoh pengawet dengan basis kadang ada yang interaksi dia akan menurunkan aktivitasnya jangan seperti itu kemudian ada juga pengawet yang sifatnya iritan terhadap kulit ini juga perlu diperhatikan ada beberapa jadi kita harus memperhatikan satu dari untuk pemilihan pengawet penggunaannya kita harus dilihat dulu sifat fisik dan kimianya dengan bahan yang lain apakah dia ada incompatibilitas seperti itu kemudian kita harus memperhatikan sifat dari iritasi terhadap kulit ini contoh pengawet yang digunakan adalah metil paraben dan propil paraben kemudian ada juga antioksidan ini perlu digunakan untuk menjaga kestabilan dari sediaan nah ini antioksidan untuk mencegah karena nanti ada pada saat penyimpanan itu kan untuk menghindari efek dari oksidannya jadi ini digunakan kemungkinan dia sediaan ini akan teroksidasi dan dapat merusak sediaan atau bahkan akan membahayakan jadi perlu ditambahkan antioksidan jadi antioksidan ini digunakan untuk menjaga kestabilan dari sediaan tersebut tetapi harus diperhatikan dari toksisitasnya jangan sampai berarti antioksidan ini memiliki sifat yang toksik ya kemudian mengiritasi seperti itu kemudian baunya warnanya itu perlu diperhatikan antioksidan yang sering digunakan contohnya adalah asam sitrat atau asam pospat kemudian ada emulsifier ini penggunaannya harus diperhatikan untuk apa untuk menjaga stabilitas dari sediaan emulsifier ini baik dikombinasikan sehingga akan menghasilkan stabilitas yang lebih rendah dan sifat iritan yang lebih rendah ini ada beberapa emulsifier yang digunakan ada emulsifier anionic contohnya natrium loyril sulfat ada emulsifier katonik contohnya ammonium quartenate atau cetrimide kemudian adjustment stabil bahan ini perlu ditambahkan jika sediaannya sulit mencapai stabilitas yang baik terutama selama penyimpanan ini dibilang diperlukan kalau jatumen stabil itu bila perlu misalkan pada saat pembuatannya kalau misalkan nanti sediaannya tidak stabil perlu kita tambahkan jatumen stabil kemudian juga bisa dengan adanya humektan ini digunakan untuk mengurangi sediaan semisol yang kehilangan air contohnya adalah tadi ada PEG selain sebagai berfungsi dia bisa berfungsi sebagai humektan nah untuk prosedur pembuatannya disini ada dua metode ada metode fusion dan juga ada metode triturasi nah untuk metode fusion ini caranya disini zat pembawa dan zat yang berhasiat atau zat aktif dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fase yang homogen nah ini lebih gampang lebih mudah pemakaiannya lebih gampang karena tinggal nanti zat aktif zat membawa tinggal dimasukkan bersama nanti tinggal dilelehkan ini contohnya yang peleburan kemudian nanti diaduk sampai membentuk fase yang homogen tetapi dalam metode ini perlu diperhatikan stabilitas dari zat aktifnya terhadap suhu yang tinggi pada saat ini melelehkan jadi kita harus memperhatikan dan kita harus menggunakan metode yang tepat yang tepat kita harus lihat dulu sifat fisik dan kimia dari zat aktif yang kita gunakan kalau misalkan zat aktif itu dia stabil dengan adanya suhu atau panas yang tinggi berarti kita bisa menggunakan metode fusion ini tapi kalau dia sifat zat aktif dia tidak stabil atau dia rusak dengan adanya suhu berarti kita tidak boleh menggunakan metode ini kita pilih metode yang lain ini ada metode triturasi metode triturasi ini zat yang tidak larut jadi nanti kalau ada zat yang tidak larut kita campur dulu dengan sedikit basis yang akan kita pakai kemudian kita tambahkan salah satu zat pembantunya yang kemudian nanti dilanjutkan dengan penambahan sisa basis contohnya misalkan yang kemarin ada campora misalkan yang menggunakan seperti itu jadi sedikit apabila ada zat yang tidak larut atau dia tidak dapat bercampur tambahkan dengan basis kemudian kalau ada pembantu yang bisa dia melarutkan dulu tambahkan dulu pelarutnya baru ditambahkan basis kemudian nanti sisanya kalau dia sudah homogen kita tambahkan dengan basis yang sisanya kemudian metode ini juga bisa digunakan untuk pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktif teontohnya tadi misalkan zat aktif dia tidak larut kita tambahkan dulu pelarut organik teteksi sampai dia larut baru dia ditambahkan basis kemudian nanti sisanya basisnya ditambahkan nah untuk evaluasinya tadi kan sudah dibuat kita sudah tahu dulu pembuatan formulasinya kemudian pembuatannya setelah dibuat kita lakukan evaluasi nah evaluasinya ada secara fisik dan kimia untuk yang fisik kita lihat dari mulai penampilan secara organoleptik dari warna bau nah itu sebetulnya yang secara evaluasi fisik ini yang organoleptik tidak jauh dengan salep sama saja ya kemudian distribusi ukuran partikel prosedurnya sama dengan yang salep kemudian homogenitas konsistensi sediaannya ya dilihat dari mulai viskositasnya diukur dengan viskometer ya nah itu hampir sama metode dengan yang salep uji kebocoran tube ya jadi kita lakukan pengujian pengukuran kecepatan pelepasan bahan aktif dari sediaan ini juga perlu dilakukan evaluasinya jangan sampai nah ini untuk apa kecepatan pelepasan bahan aktif dari sediaan jadi untuk melihat jangan sampai dia apa namanya pelepasan bahan aktif jadi lama nah sehingga nanti kita pas digunakan akan lama apa namanya efeknya terhadap pas digunakan seperti itu kemudian pengujian difusi bahan aktif dari sediaan kemudian ada evaluasi kimia nah kalau evaluasi kimia tentunya penetapan kadar zat aktif nah itu dilihat sesuai dengan monografi ya kalau misalkan tadi zat aktifnya zinc oksid dilihat di zinc oksid bagaimana kadar sesuai di monografinya kemudian identifikasi zat aktif juga sama sesuai di monografi ada evaluasi biologi nah ini untuk biologi kita menguji serilitas nah ini ada di parmakope prosedurnya ya untuk sediaan yang steril untuk evaluasi sterilitas kenapa sebetulnya tergantung kalau ada yang sterilitas berarti untuk sediaan yang steril kan ada uji apa namanya sediaan pasta untuk yang steril contoh yang untuk di mata gitu kan seperti itu untuk yang penggunaan sediaan steril kemudian aja uji penetapan potensi antibiotik kalau apa ini untuk melihat apa namanya efek apa dari zat antibiotiknya ini uji penetapan potensi antibiotik ini contoh nanti di kalau praktikum ya sebetulnya ini contoh pasta asam salisilat seng atau zinc ya zinc asam salisilat ini ada di formalorium nasional ini komponen formulanya ada asam salisilat ada zinc oxide amirum tritisi dan vaseline album berarti ini lebih basisnya adalah ke basis hidrokarbon karena ada vaseline ya seperti itu itu contohnya yang tadi ya baik untuk materi kali ini dicukupkan sekian terima kasih atas perhatiannya jangan lupa belajar terus dan kalian tetap semangat ya semoga kita menjadi lebih baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih